Untuk menjadikan tampilan museum di kota Palembang menjadi lebih menarik, Dinas Kebudayaan Palembang terus melakukan perbaikan baik infrastruktur maupun penggunaan teknologi. Dimana saat ini Dinas Kebudayaan Palembang telah menerapkan sistem barcode di setiap koleksi museum dan dapat diakses menggunakan aplikasi smartphone. Para pengunjung maupun wisatawan yang datang ke museum SMB2 nanti cukup memindai barcode di setiap koleksi museum. Lalu cerita maupun keterangan koleksi yang diinginkan akan muncul di layar smartphone para wisatawan. Sehingga tidak perlu berlama-lama untuk membaca keterangan koleksi secara langsung. Untuk aplikasi ini dapat diundur secara gratis di Play Store maupun App Store. Selain itu penggunaan aplikasi ini dapat membantu para pelajar untuk menyimpan catatan terkait sejarah koleksi secara lengkap untuk pembelajaran di rumah. Merek logo daripada museum itu sendiri yang akan kita perbarui dan mungkin kalau dulu ke museum kita hanya datang seperti keruangan biasa yang ada pajangan-pajangan tapi ini akan dibuat lebih menarik dengan melibatkan desain grafis, teknologi IT yang ada. Tim Liputan Sriwijaya TV